halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel oke teman-teman di video kali ini aku cerita sedikit tentang kue khas Jakarta nah ini namanya kue rangi ya teman-teman bentuknya seperti sabit ya seperti kue pancong yang khas Jakarta juga pukis juga cuman dia bahan dasarnya beda nah ini lebih mirip kue pancong tapi kalau kue pancong dari tepung terigu dan kue rangi ini dari tepung sagu nah taburan atasnya juga beda kalau pancong dia pakai gula pasir sama-sama berwarna putih ya adonan kuenya tapi kalau kue rangi ini diolesin sama gula merah atasnya nah ini harganya itu satu papannya itu nah sebaris itu teman-temannya 8.000 rupiah tapi bapaknya bilang beli 2.000, 3.000, 5.000 pun boleh gitu nah ini adanya di Jakarta Barat ya teman-teman bapaknya malu katanya kalau untuk direkam gitu wajahnya tapi dia udah izinin aku ngerekam beragangannya gitu silahkan nih teman-teman yang mau coba ada di Jakarta Barat ya nah bapaknya ini berjualan dari pagi sampai siang udah 10 tahun loh beliau jualan nah ini udah jadi dan uniknya lagi gak pakai minyak loh teman-teman jadi cemilan sehat juga ya ini atasnya kayak masih kayak masih sagu-saguan gitu terus diolesin deh enak menurut aku tuh rasanya seperti cireng tapi cireng manis gitu karena dia kenyal-kenyal seperti cireng gitu sagu kan ya kalau cireng gori kalau ini manis karena dia diolesin sama gula merah gitu kalau kuenya sendiri sih rasanya gori-gori gitu aja enggak manis gak sih nah ini nih tampak deketnya enak silahkan dicoba ya teman-teman semoga makanan khas-has dari daerah enggak kalah enggak kalah pamurnya ya sama makanan-makanan jaman sekarang gitu nah ini dia tuh udah aku makanan kuyit dalamnya tuh seperti cireng benar-benar kenyal gitu luarnya kering gitu deh oke teman-teman sekitar dulu videonya thanks for watching ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekitar 2 2 2 2 2 3 4 4 4 5 5 6 8 11 8